Selamat pagi Pemirsa, selamat bergabung dalam Insert Pagi di mana kita akan menghadirkan berbagai berita yang terupdate. Kita mulai dengan berita yang pertama nih, masih seputar kasus yang melibatkan A.A.G.B. Ya agak atau beraja musilah ya, kita semua sudah tahu dari ini. Ramai diperbincangkan karena semakin berkembang bahwa banyak yang menuduh atau menduga terjadi hal-hal asusila di padepokannya. Nah sesudah KPAI mengunjungi Angelina Sonda untuk dimintai keterangannya. Selanjutnya adalah Elma Teana yang memenuhi panggilan untuk memberikan berbagai klarifikasi dan juga mungkin informasi-informasi baru terkait dugaan bahwa terjadinya hal-hal yang sangat menyimpang dan terjadi pada anak di bawah umur. Nah kira-kira seperti apa sih komentarnya Elma dan biasanya kalau seperti itu kan mereka tidak mau sharing beritanya nih dengan media sampai dengan sudah selesai dijadikan sebagai alat bukti. Tapi siapa tahu ya kali ini dia bisa sedikit membeberkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di padepokan tersebut. Jadi langsung saja pemirsa ini dia berita yang pertama. Elma Teana akhirnya memenuhi panggilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI terkait kasus Gatot Brajamusti Rabu kemarin. Selama 2 jam lebih, KPAI mencoba mendalami beragam keterangan dari Elma yang pernah 9 tahun tinggal di padepokan Brajamusti di Cisaat Sukabumi. Usai pertemuan dengan pengurus KPAI, Elma yang dimintai keterangan media mengaku bila kedatangannya sekedar membantu informasi tentang apa yang dilakukan Gatot terhadap sejumlah pelaporan kasus asusila ke KPAI. Bagi Elma, ia wajib memberi tahu apa yang ia lihat dan ketahui selama di padepokan kepada KPAI. Ya saya hanya memberikan keterangan supaya kenal atau enggak, itu aja sih sebetulnya pengetahuan saya. Kalau saya sih gini, saya enggak mau melebar ya, maksudnya somasi yang diberikan kepada saya itu kan enggak ada hubungannya dengan kasus yang dialami oleh KPAI sendiri. Jadi saya pengen fokus aja apa yang A.A. Gatot alami, misalnya lakoba, penjata api, asusila, dan hewan-hewan-hewan masalah itu. Jadi kita fokus aja. Elma mengakui penangkapan terhadap mantan guru spiritualnya itu memang mencoreng cita Gatot Brajamuzdi. Namun di luar urusan itu, ia merasa wajib untuk mengungkapkannya kepada pihak yang berwenang. Kalau misalnya mengenai aib, kita semua punya aib. Kalau saya ceritakan panjang lebar, kita akan saling malu. Jadi saya enggak mau melebar soal aib karena itu tidak akan membuat perkara ini jadi bagaimana gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan aib, tapi lebih kepada konsen apa yang dialami oleh KPAI. Jadi saya enggak mau melebar dengan enggak mau membuka isu-isu yang baru lagi mengenai masalah aib. Sementara itu, Ketua KPAI Asrorun Niam Soleh mengakui bahwa pihaknya memang memerlukan keterangan dari saksi seperti Elma yang mengetahui apa yang terjadi di lingkungan Gatot. Terlebih, Elma tak menampik mengenal kesembilan pelapor dengan aduan tindak asusila, juga penyalahgunaan narkoba yang tengah ditangani KPAI. Kurang lebih dua jam tadi untuk melakukan pendalaman, serta konfirmasi dan juga klarifikasi beberapa informasi yang masuk ke kita. Tadi memang ada beberapa informasi yang signifikan ya, terkait dengan dugaan adanya anak-anak yang terpapar penyalahgunaan narkotika dan juga dugaan penjabulan. Dari delapan anak yang ada, itu terkonfirmasi memang benar adanya di sana. Itu yang pertama kita mengkonfirmasinya, karena ibu Elma ini kan cukup lama berada di sana. Dan dia mengenal, kunci yang pertama adalah dia mengenal anak-anak yang terinformasi ke KPAI, terduga paparan penyalahgunaan narkotika. Ini hal yang penting ya, artinya satu informasi ini sangat penting untuk kepentingan pengungkapan berikutnya. Kemudian jugaan paparan narkotikanya, ya rata-rata memang pada saat interaksi di Padepokan itu, seluruhnya diberi sabu yang dikatakan sebagai aspat. Tak bisa dipungkiri, keterangan Elma menjadi saksi memang bukan hal mudah. Diduga pula akan ada perlawanan berupa ancaman dari pihak-pihak yang tak suka bila kasus ini ditelusuri hingga tuntas. Karena itu KPAI bekerja sama dengan pihak terkait siap untuk memberikan perlindungan saksi, termasuk kepada Elma Tiana. Hal yang lain yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa ada saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini perlu antisipasi ya, soal intimidasi dan lain sebagainya. Makanya KPAI akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan lembaga negara yang lain, lembaga perlindungan saksi. Jadi saya sudah komunikasi dengan pimpinan, dengan ketuanya langsung, termasuk juga permintaan untuk perlindungan terhadap saksi. Terkait dengan dugaan adanya anak-anak yang terpapar penyalahgunaan narkotika dan juga dugaan penjabulan. Dugaan dari 8 anak yang ada itu terkonfirmasi memang benar adanya di sana ya. Itu yang pertama kita mengkonfirmasinya, karena Ibu Elma ini kan cukup lama berada di sana dan dia mengenal. Kunci yang pertama adalah dia mengenal anak-anak yang terinformasi ke KPAI, terduga paparan penyalahgunaan narkotika. Ini hal yang penting ya, artinya satu informasi ini sangat penting untuk kepentingan pengungkapan berikutnya. Kemudian dugaan paparan narkotikanya ya rata-rata memang pada saat interaksi di Pandepokan itu seluruhnya diberi sabu yang dikatakan sebagai aspat. Tak bisa dipungkiri, keterangan Elma menjadi saksi memang bukan hal mudah. Diduga pula akan ada perlawanan berupa ancaman dari pihak-pihak yang tak suka bila kasus ini ditelusuri hingga tuntas. Karena itu KPAI bekerja sama dengan pihak terkait siap untuk memberikan perlindungan saksi, termasuk kepada Elma Tiana. Hal yang lain yang kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini perlu antisipasi ya soal intimidasi dan lain sebagainya. Makanya KPAI akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan lembaga negara yang lain, lembaga perlindungan saksi. Jadi saya sudah komunikasi dengan pimpinan, dengan ketuanya langsung, termasuk juga permintaan untuk perlindungan terhadap saksi. Pemirsa mengikuti perkembangan kasus Agatot Beraja Musi sepertinya seperti sebuah film ya. Dan banyak sekali para pemain-pemain yang terlibat di dalamnya sebut saja kan dari kepolisian, dari KPAI, dari BNN. Belum lagi nanti yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau pemilikan binatang-binatang yang dilindungi. Belum lagi juga dengan kepemilikan senjata berapi, ilegal. Wah banyak banget ya pokoknya. Dan seperti lainnya sebuah film ini kan masih proses nih ya pemirsa, masih konflik. Biasanya kan nanti akan ketemu endingnya. Nah entah endingnya itu happy ending atau sad ending buat si Agatot yang kita belum tahu nih ya. Jadi masih terus kita ikuti dan kita akan melihat seperti apa sih dan saksi-saksi mana lagi yang akan dipanggil untuk bisa memberikan konfirmasinya. Jadi langsung saja kita terus mengikuti ceritanya seperti apa, tapi kita tahan dulu ya pemirsa. Karena masih ada berbagai informasi lain yang sangat menarik daripada Insert Pagi. Dan berita selanjutnya pemirsa ada kabar duka yang datang dari dunia entertainment Indonesia. Dimana seorang pesinetron yaitu Shinta Muin menghebuskan nafas terakhirnya kemarin pada pukul 7 malam. Berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!